Leli dalam dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 dengan tema Stand Together Facing the Food Crisis. Dan setelah tadi kita melalui sesi diskusi yang berlangsung dengan menarik dan juga tentunya seru dan selanjutnya kita akan mendengarkan insight dari reviewer ahli kita pada hari ini yaitu Ibu Leli Pelitasari Subekti, Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB. Silakan Ibu Leli seperti apa reviewnya terkait diskusi kita pada hari ini? Terima kasih Mbak Iva, Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya kira seru ya, karena sampai di akhir itu masih ada dua pandangan yang agak berbeda sebetulnya punya tujuan akhir yang sama. Nah ada dua hal yang menjadi fokus dari diskusi pagi ini. Pertama soal kelembagaan, yang kedua kemitraan. Sesuai dengan tema pagi ini begitu ya. Dalam soal kelembagaan, ini PR yang belum selesai oleh pemerintah hampir berulang tahun yang ke-6 dari keterlambatan, dari target yang harus dipenuhi. Kita mau lihat di sini dari beberapa, dari tiga narasumber tadi, ada problem-problem yang ditemui dalam proses ini. Saya kira ada problem struktur, substansial, dan manajerial. Jadi tiga hal itu sebetulnya solusinya tadi juga sudah ditawarkan dan diminta oleh DPR maupun oleh operator dari Bulog untuk segera dieksekusi. Nah problemnya kemudian ketika insight dari Akademisi menyatakan bahwa tidak cukup otoritatif, maka barangkali yang harus dilihat adalah bisa direview kembali apakah bentuknya ini harus dipayungi oleh Perpres atau harus naik lebih tinggi ke PP. Nah ini nanti beberapa hal yang kita lihat dalam diskusi pagi ini. Kedua segera tetapkan otoritasnya begitu ya. Ini bagi Himpunan Alumni IPB bukan concern pada siapa lembaga atau lembaga apa, tetapi pada akuntabilitas dan responsibilitas dari proses ketahanan pangan. Ketika hari ini kalau ada kejadian lempar sana lempar sini, tapi ketika ada badan ini maka jelas siapa yang akan bertanggung jawab. Baik untuk perikanan, pertanian, peternakan begitu ya. Jadi untuk ketahanan pangan clear, siapa yang akan mengambil responsibilitas ini. Yang kedua terkait dengan kemitraan. Ini tadi diwakili di awal-awal dengan diskusi tentang kolaborasi. Kolaborasi ini sebetulnya menjadi satu jawaban ketika badan pangan belum terbentuk. Ketika lembaga yang secara struktural belum terbentuk. Artinya tidak harus ada lembaga baru, maka optimalkan dengan tadi proses holding, kemudian kemitraan secara horizontal maupun vertikal begitu ya. Integrasi hulu ke hilir sesungguhnya bisa saja diberikan sekarang kepada lembaga tertentu yang ada. Jadi optimalkan yang ada. Perkuat bulog misalnya untuk kembali mengintegrasikan dari hulu ke hilir. Jadi tidak perlu menunggu dulu PR tadi tidak kelar-kelar begitu ya. Tidak selesai-selesai. Maka ini kita bisa jadikan satu way out begitu. Dan tentu terakhir ini tadi disampaikan problem koordinasi. Jadi dari dua hal tersebut sesungguhnya kita membutuhi komando yang clear, yang jelas. Bagaimana kemudian seluruh mata rantai dari hari pertama kita diskusi sampai sekarang sesungguhnya juga ada di dalam kuncinya di koordinasi. Maka menunjukkan otoritatif dengan clear dan itu bisa langsung bertanggung jawab pada pemerintah yang dimandatkan dalam undang-undang. Maka saya kira itu kita akan dorong Himpunan Alumni akan punya konsen ke sana. Demikian Mbak Ifah, terima kasih. Ya terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Lely tadi atas reviewnya. Dan sebagai penutup dari diskusi kita hari ini yang terserenggara atas inisiatif dari Himpunan Alumni IPB, kita akan simak terlebih dahulu video profil Himpunan Alumni berikut ini. Ini cerita dari kampus terbaik bangsa. Sejak pertama berdiri pada tahun 1963, telah lahir dan tumbuh ratusan ribu alumni syarat karya. IPB adalah ladang persemayan, mencetak alumni dengan integritas yang tak perlu diragukan, yang penuh tanggung jawab, respek dan unggul dalam setiap pekerjaan, yang meyakini bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kewajiban, yang mengutamakan inklusivitas bagi seluruh golongan. Dari dulu hingga sekarang, mahasiswa digembleng dengan istimewa. IPB menerima mahasiswa dari seluruh pelosok Indonesia. Satu tahun pertama ditempa dalam satu asrama, dengan mengutamakan kesetaraan kompetensi, pemetaan minat dan bakat melalui pola pembelajaran serta beragam kegiatan kemahasiswaan yang dikemas dan dirangkum dalam sebuah kurikulum program pendidikan kompetensi umum. Hingga saatnya tiba, kami siap dilepas kampus tercinta untuk berlayar di samudera kehidupan nyata. Sejarah terus mencatat, IPB sukses mencetak para alumni yang hebat dan terhormat di berbagai bidang pengabdian yang ada, birokrat yang mumpuni dan dikenang pengabdiannya untuk bangsa. Mulai dari akademisi dengan reputasi keilmuan dan inovasi yang diakui baik nasional maupun internasional. Hingga para top eksekutif dan profesional yang sudah malang melintang di perusahaan BUMN, nasional maupun multinasional. Berawal dari wira usaha milenial yang saat ini tumbuh sebagai tokoh pergerakan perubahan, hingga menjadi pengusaha tangguh baik di bidang pertanian maupun non-pertanian. Bahkan, politisi nasional, penggerak kegiatan sosial, dan NGO pun tak luput dari kiprah alumni IPB. Bersatu dengan semangat berangkul dalam sejiwa pada satu daungan organisasi, Himpunan Alumni IPB University. Sejak tahun 1970, HAIPB selalu menjadi wadah pemersatu, menjaga harmoni antar alumni dengan bahu-membahu. Kehadiran HAIPB tak hanya dirasakan para alumni, tetapi juga almamater, masyarakat luas, dan juga bahasiswa calon alumni. Kiprah HAIPB telah meninggalkan beberapa legasi. Di antaranya, Mentoring Leader merupakan program untuk mempersiapkan calon pemimpin untuk negeri. Program Forum Bisnis Alumni yang akan menjelma menjadi Alumni Bisnis Chamber atau ABC sebagai wadah berkumpulnya para alumni pebisnis untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. FSA atau Forum Silaturahmi Alumni, program rutin setiap 6 bulan mengumpulkan alumni dari lintas angkatan dan profesi untuk selalu terkoneksi dan berdiskusi. ARM atau Aksi Relawan Mandiri HAIPB sebagai wujud dari aksi alumni dalam bidang kemanusiaan dan kebencanaan di seluruh penjuru negeri. Sumbangsi beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu melalui yayasan alumni peduli IPB. Diaspora Network sebagai wadah jejaring alumni IPB di kancah internasional. Diaspora Mentoring mendampingi dan mempersiapkan lebih banyak lagi alumni IPB yang sukses berkuliah ke luar negeri untuk reputasi alma mater dan alumni yang mendunia. Kadarisasi dan pengembangan kapabilitas mahasiswa pertanian Indonesia melalui kegiatan konsolnas BEM Pertanian, serta berbagai kegiatan rutin sosial kemasyarakatan lainnya seperti donor darah, gerakan konservasi pohon langka, bantuan mudik gratis, serta berbagai jenis santunan dan kepedulian. Himpunan alumni IPB beserta jejaring alumni tidak akan pernah berhenti selama hayat masih di kandung badan, kami terus berkontribusi dengan penuh dedikasi. Hingga kini kami terus berupaya menyempurnakan diri dari sisi perangkat organisasi. Semua tingkatan pada tahun 2021 tak henti berevolusi. Melalui 34 DPD, 150 DPC, 12 DPK, 5 Badan Otonom, 5 DPC Internasional, serta lebih dari 40 organisasi angkatan HAIPB dan seluruh alumni bersatu menjadi kekuatan bangsa untuk mendorong kemajuan dan peradaban Indonesia yang lebih baik. Sinergitas adalah jati diri kami. Merawat Korsa dan Karsa IPB adalah tujuan kami. Merangkul yang telah menjadi alumni dan membina yang sedang berproses untuk bisa berdikari. Kontribusi dan sumbangsi sahabat alumni dinantikan oleh himpunan alumni dan alma mater tersebut. Mari bersama kita meneban manfaat untuk alumni, alma mater, dan bangsa yang kita cinta. Satu hati satu IPB, jayalah IPB kita. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangan dalam Food and Agriculture Summit 2021. Dan sekali lagi dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 ini terselenggara atas kerjasama himpunan alumni IPB dengan CNBC Indonesia. Dan acara ini juga didukung penuh oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Pegadaian Persero, PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI, PT Perhutani, PT Sampurna Agro, dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang.